Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman bercinta satwa Jika kita membahas jenis ular berbisa pastinya nama King Cobra dan Black Mamba akan masuk ke dalam pembahasan Keduanya adalah ular berbisa yang sangat terkenal dan tentunya berbahaya Meski tidak memburu hewan besar seperti halnya Anaconda atau Piton tapi kedua jenis ular ini tetap saja berbahaya dan ditakuti Keduanya adalah jenis ular yang sangat familiar bagi banyak orang Keduanya punya reputasi yang buruk bagi beberapa orang Tapi keduanya juga menarik perhatian banyak orang karena kemampuan mereka yang luar biasa Dalam video ini admin akan coba membagikan informasi tentang perbandingan antara King Cobra vs Black Mamba Tapi sebelum lanjut jangan lupa subscribe channel Dunia Pinatang Liar Black Mamba atau Mamba Hitam atau Dendroaspis Polyleptis adalah ular berbisa dengan ukuran yang panjang Tubuhnya ramping dan pipih Meski namanya Mamba Hitam tapi warna tubuhnya tidak hitam Warna sisik biasanya gelabu dan coklat Mungkin bagian dalam mulutnya yang hitam yang membuat ular ini disebut Black Mamba Panjang Black Mamba dewasa di kisaran 2 hingga 4 meter Berat tubuhnya di kisaran 1 hingga 2 kilogram Sementara King Cobra atau ular anang atau ular lanang atau biopagus hanah adalah ular berbisa dengan ukuran terpanjang di dunia Panjangnya di kisaran 3 hingga 4 meter Tapi ada pula yang bisa mencapai 5,8 meter Sementara beratnya di kisaran 5 kilogram Tapi ada pula yang mencapai 10 kilogram Warna sisik abu-abu kecoklatan dengan kepala yang khas ketika mengancam By the way, King Cobra dan jenis ular Cobra sebenarnya berbeda Bahkan King Cobra dikatakan bukan dari genus Cobra atau Naja meski namanya King Cobra Salah satu perbedaan mendasar di antara Cobra dan King Cobra adalah kemampuan menyemburkan bisa Jenis ular Cobra dapat menyemburkan bisa Sementara King Cobra tidak bisa menyemburkan bisa Oh iya, jika admin salah memasukkan gambar atau video tentang King Cobra dan Cobra mohon dimaklumi dan dikoreksi karena pengetahuan admin yang masih minim tentang jenis ular Ular mamba hitam adalah ular berbisa dengan ukuran terpanjang kedua setelah King Cobra Kedua ular ini memiliki bisa beracun yang mematikan Mereka sangat berbahaya dan harus dihindari Di antara keduanya, kira-kira siapa yang memiliki bisa paling mematikan Menurut medium.com dan wikipedia Black Mamba memiliki bisa yang lebih mematikan daripada King Cobra Bisa yang dimiliki Black Mamba dapat mematikan korbanya dalam waktu singkat dan dengan dosis yang lebih sedikit daripada takanan bisa King Cobra Tapi kekuatan bisa keduanya bukanlah yang paling mematikan Di atas keduanya masih ada beberapa ular yang lebih berbisa Seperti Inland Taipan Ular Laut Ular Coklat Timur Dan lain sebagainya Kedua ular ini bisa memanjat Mereka sering terlihat di pepohonan Keduanya juga bisa memanjat dinding Kemampuan mereka untuk merayap dengan posisi menanjak memang luar biasa Kedua ular ini bisa berenang dengan baik Mereka bisa mengambang dan bergerak cepat di permukaan air Tapi sepertinya kedua ular ini tidak bisa menyelam di dalam air Mengingat habitatnya yang ada di tempat tropis Kemampuan Black Mamba dalam berenang sepertinya kalah dibandingkan King Cobra Black Mamba adalah ular tercepat di dunia Kecepatannya mencapai 5 meter per detik Sementara kecepatan King Cobra di bawah Black Mamba Kedua ular ini juga punya serangan yang cepat Mereka bisa melakukan gerakan yang cepat saat menyerang dengan gigitannya Black Mamba tersebar di kawasan Afrika Mereka mendiami habitat di tempat yang kering Sementara King Cobra tersebar di kawasan Asia Selatan hingga Asia Tenggara Termasuk Indonesia King Cobra mendiami habitat lembab dan dekat perairan dengan semak pelukar Black Mamba biasanya memangsa hewan berukuran kecil Seperti tikus, burung, gadal, dan bahkan jenis ular lainnya Sementara King Cobra memiliki jenis mangsa yang cukup beragam King Cobra adalah ular yang sering memangsa jenis ular lainnya Mereka bahkan mampu untuk memangsa piton kecil King Cobra sepertinya mampu menahan bisa dari ular lainnya Sehingga sering mengalahkan ular lain dan memangsanya Kebiasaan ular King Cobra yang memasak ular lainnya Membuat mereka mendapatkan nama ilmiah Opiopagus Yang berasal dari bahasa Yunani Artinya adalah pemakan ular Kedua ular ini punya teknik berburu yang hampir sama Mereka memaksimalkan indera perasa di lidahnya untuk menemukan mangsa Lalu bergerak secara perlahan mendekati mangsa Dan ketika mangsa sudah dalam jarak jangkauan Mereka akan melakukan serangan dengan gigitan Kadang mereka langsung menelan mangsanya Tapi tak jarang mereka akan melepaskan mangsanya dulu Lalu melacak jejaknya Dan menelan mereka saat bisa yang disuntikan sudah bereaksi Kedua hewan ini jarang berburu hewan besar Biasanya mereka berburu hewan yang ukurannya lebih kecil dari tubuhnya sendiri King Cobra memang berbahaya Tapi ada beberapa hewan yang malah menjadikan mereka sebagai mangsa Kurung pemangsa berukuran besar seperti elang Biasanya mampu mengalahkan King Cobra Lalu ada Maos yang bisa dibilang sebagai predator utama bagi King Cobra Sepertinya para maos punya daya tahan tubuh yang kuat Untuk mengatasi serangan dari King Cobra Sementara Black Mamba sebenarnya hampir sama dengan King Cobra Pemangsa utamanya adalah maos Tapi di habitatnya ada banyak hewan berbahaya Yang bisa saja memangsa mereka Di kawasan Afrika banyak burung pemangsa berukuran besar Lalu ada cakal Dan pemangsa lain yang mampu untuk memangsa Black Mamba Kedua hewan ini sangat berbahaya dan bisa saja menyebabkan masalah bagi manusia Mereka kadang masuk ke dalam pemukiman warga Saat berinteraksi mereka bisa saja menyerang manusia Ada banyak kasus serangan keduanya kepada manusia Dan kabar buruknya kebanyakan korban tidak bisa bertahan dari serangan ular berbisa ini Keduanya juga terancam oleh manusia Karena mereka sering ditangkap oleh manusia Entah untuk dibiara, diteliti, atau bahkan dikonsumsi Hubungan antara kedua ular ini dengan manusia sebenarnya tidak terlalu baik Tapi tetap saja mereka punya posisi yang khusus bagi manusia Sebenarnya kedua hewan ini tidak akan bertemu di alam liar Mengingat habitat keduanya yang berjauhan Black Mamba di Afrika dan King Cobra di kawasan Asia Tapi jika kita membayangkan, duel antara King Cobra dan Black Mamba adalah pertarungan yang menarik Jika keduanya didualkan, sepertinya mereka akan langsung memasang posisi siaga untuk menyerang Keduanya akan coba melakukan gigitan ketubuh lawannya Black Mamba akan menyuntikkan bisa beracun ketubuh King Cobra Dan King Cobra juga melakukan hal yang sama Keduanya sama-sama memiliki imun tubuh yang kuat Untuk menangkal bisa yang masuk ke dalam tubuhnya Tapi sepertinya King Cobra punya imun yang lebih kuat Mengingat mereka adalah pemangsa ular lain Dan berkali-kali mendapatkan gigitan dari ular berbisa Sepertinya King Cobra mampu bertahan dari serangan Black Mamba Dengan ukuran yang lebih besar dan imun yang lebih kuat King Cobra akan mengalahkan Black Mamba dan lalu memakannya Black Mamba bisa saja mengalahkan King Cobra Dalam situasi tertentu, Black Mamba bisa saja mengalahkan King Cobra Misal jika King Cobra yang dihadapi berukuran kecil atau tidak dalam kondisi baik Dalam pertarungan berbisa ini Admin lebih menjagohkan King Cobra ketimbang Black Mamba Reputasi mereka sebagai pemakan ular Sepertinya bisa dijadikan modal untuk bertarung dengan Black Mamba Seperti itulah perbandingan diantara King Cobra versus Black Mamba Semoga ada manfaatnya Mohon maaf jika masih banyak kesalahan Entah informasinya atau mungkin ilustrasi gambar dan video yang keliru Mohon dimaglumi Terima kasih 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 Terima kasih